Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Pada malam hari ini, kita berjumpa lagi di rumah keluarga Rauh Ratu Mewu untuk berdeposi kepada Bunga Maria. Dan pada saat ini, kita akan segera memulakan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dan yang akan memimpin Ibu Heni Rauh. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Marilah kita mulaikan Ibadah Doa Rosaryakuta pada malam hari ini Dengan lagu pembuka dari Mada Bakti 536 Mari kita bantu berdiri Merimu yang berdiri Sang gerawan yang murti Buang bisnis tanpa muda Bunda gereja yang suci Selamat malam hari ini Di antara Bapak Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus Senantiasa menyertai kita sekalian Sekarang dan selama-lamanya Pada malam hari ini Kita hormati Seorang yang benar dan saleh di hadapan Allah Yaitu Simeon Dia lah yang pergi kebaik Allah Atas dorongan Roh Kudus Ternyata Untuk bertemu Bayi Yesus Sang penyelamat Yang dijanjikan Lalu Simeon menggendongnya Dan memuliakan Allah Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Dalam bimbingan Roh Kudus Kita melakukan Doa Rosario ini Sambil mendoakan Sambil mendoakan Proses Sinode Gereja Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Malam hari ini Kita akan mengenangkan Peristiwa Sedih Marilah Kita buka dengan doa Pembuka Marilah berdoa Bapak yang maha baik Kami bersyukur Kepadamu Karena engkau Memberikan kami Maria Ibu yang penuh rahmat Yang senantiasa Menjadi sahabat Seperjalanan kami Di dunia ini Menuju Kepadamu Semoga Berkat doa Rosario Misioner ini Kami semakin Berkembang Dalam iman Bahwa engkau Adalah Allah kami Dan Maria Adalah Bunda Gereja Dan ibu Seperjalanan kami Dalam Dalam Pesiharahan Menuju Kebahagiaan Kekal Demi Kristus Putramu Dan Tuhan kami Yang hidup Dan berkuasa Kini Dan sepanjang Masa Amin Marilah Kita masuk Dalam doa Rosario Kita awali Dengan Menyatakan Iman Kita Kepada Bapak Aku Percaya Akan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Langit Dan Duni Dan Akan Yesus Kristus Putranya Yang Tunda Tuhan Kita Yang Dikandung Dari Ruh Kudus Dilahirkan Oleh Perawan Maria Yang Menderita Sengsara Dalam Pemerintahan Loh Silatus Disarikan Bapak Dan Bapak Yang Turun Ketempat Penentian Pada Hari Ketiga Bangkit Dari Antara Orang Mati Yang Naik Surga Di Sebelah Kanan Bapak Yang Maha Kuasa Dari Situ Dia Akan Datang Menjadi Orang Hidup Dan Yang Mati Aku Bersaya Akan Roh Kudus Gereja Katolik Yang Kudus Persebutuan Para Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Badan Kehidupan Gekal Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Pemuliaan Sekarang Selalu Dan Selanjang Selanjang Amin Terpujilah Nama Tuhan Yesus Bunda Maria Dan Santu Yosef Sekarang Dan Selam Malamanya Dia Yesus Yang Baik Amin Dosa Dosa Kami Selamatkan Kami Dari Api Meraka Dan Hantarlah Jiwa-jiwa Kedalam Surga Terutama Mereka Yang Sangat Membutuhkan Kerahiman Amin Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimuliakan Lah Namamu Datanglah Kerajaan Mo Jadilah Mengendak Di Atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Berilah Kami Resekir Pada Hari Ini Dan Amin Lampun Kesehatan Kami Seperti Kami Pun Mengampun Yang Bersalah Kepada Tetapi Bebaskan Kami Dari Yang Jahat Amin Salam Putri Ala Bapak Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Diantara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Salam Maria Bunda Allah Dukakan Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Lati Amin Salam Bunda Ala Putra Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Diantara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Salam Maria Bunda Allah Dukakan Kami Berdosa Ini Sekarang Waktu Kami Mati Amin Salam Mempelai Ala Ruh Kudus Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Diantara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Sang Maria Bunda Allah Dukakanlah Kami Yang Berdosa Isi Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Seperti Padahun Terpujilah Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Bunda Maria Dan Santu Yosef Sekarang Dan Selama Ramanya Ya Yesus Yang Baik Ambul Selesai Kami Selamat Kami Dari Api Neraka Dan Hantarlah Jiwa Jiwa Kedalam Surga Terutama Mereka Yang Sangat Membutuhkan Kerahiman Amin Datang Lalu Kudus Datang Dengan Kekuatan Perantaraan Ibu Maria Yang Tak Bernoda Mempelainu Yang Terkasih Bunda Maria Kami Mencintaimu Lindungilah Kami Selamat Kala Dunia Ini Silahkan Duduk Saudara Saudari Yang Dikati Tuhan Kita Memasuki Peristiwa Sedih Yang Pertama Yesus Berdoa Kepada Bapaknya Di Surga Dalam Sakratul Maut Ya Bapak Jikalau Engkau Berkenan Ambillah Cawan Ini Dari Hadapanku Tetapi Janganlah Menurut Kehendakku Melainkan Kehendakmu Yang Terjadi Dalam Peristiwa Ini Kita Berdoa Untuk Kita Dan Saudara Saudari Kita Di Benua Asia Iya Bapak Bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda Segala Bangsa Kami Berdoa Bagi Diri Kami Umatmu Di Benua Asia Yang Mengalami Berbagai Permasalahan Dalam Situasi Pandemi Saat Ini Banyak Yang Jatuh Dalam Kesedihan Dan Putus Asah Karena Pengalaman Kehilangan Mata Pencarian Materi Maupun Orang Yang Dikasihi Seperti Hanya Yesus Mau Berpasra Dan Berdoa Padamu Dalam Sakratul Maut Berikanlah Rahmat Iman Dan Penyerahan Diri Pada Setiap Orang Di Benua Kami Ini Mampukanlah Kami Menyadari Bahwa Di Masa Masa Pencobaan Seperti Ini Kami Harus Ingat Untuk Berserah Padamu Tetap Tekun Berdoa Dan Berusaha Agar Pengharapan Dan Iman Kami Tetap Teguh Dan Terjaga Dengan Pengantaran Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimuliakan Lah Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Mu Di Atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Berkata Kami Resul Di Padahal Dini Dan Amin Seperti Kami Punuh Yang Bersalah Kami Dan Jangan Masukkan Kami Kedalam Percobaan Tetapi Bebaskan Lah Kami Dari Yang Jahat Amin Kita Daraskan Secara Berkir Terpujilah Diantara Wanita Dan Terpujilah Buat Teguhu Yesus Santa Maria Budak Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Diantara Wanita Dan Terpujilah Buat Tubuh Yesus Santa Maria Budak Allah Doakan Kami Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Diantara Wanita Terpujilah Buat Tubuh Yesus Santa Maria Budak Allah Doakanlah Kami Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Diantara Wanita Dan Terpujilah Buat Tubuh Yesus Santa Maria Budak Allah Doakan Lakan Kami Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Diantara Wanita Dan Terpujilah Buat Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Diantara Wanita Dan Terpujilah Buat Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakan Lakan Kami Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Terpujilah Buat Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Berdosa Ini Sekarang Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Terpujilah Engkau Diantara Wanita Dan Terpujilah Buat Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Terpujilah Engkau Diantara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Kemuliaan Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Pemukaan Sekarang Selalu Dan Selanjutnya Segala Abad Amin Terpujilah Nama Tuhan Yesus Bunda Maria Dan Santo Yosef Sekarang Dan Selamat Amin Dia Yesus Yang Baik Ampunilah Tuhan Kami Selamatkan Kami Dari Api Neraka Dan Antarlah Jiwa-jiwa Kedalam Surga Terutama Mereka Yang Sangat Membutuhkan Kerahiman Amin Ya Maria Bunda Agil Sasi Bunda Segala Bangsa Doakanlah Dan Lindungilah Kami Anakmu Peristiwa Sedih Yang Kedua Yesus Didera Mereka Memukul Kepalanya Dengan Buluh Dan Meludahinya Dan Berlutut Menyembahnya Sesudah Mengolok-olokan Dia Mereka Menanggalkan Jubah Ungu Yang Dipakainya Dan Mengenakan Lagi Pakaiannya Kepadanya Dalam Misteri Ini Kita Berdoa Bagi Saudara-saudari Kita Di Benua Australia Dan Oceania Iya Bapak Bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda Segala Bangsa Kami Berdoa Bagi Umat Mu Di Benua Oceania Australia Semoga Mereka Yang Mengalami Penganiayaan Karena Iman Kepadamu Mendapatkan Kekuatan Dan Penghiburan Dalam Masa Penderitaannya Ketika Yesus Didera Bahkan Ditelanjangi Ia Diam Tak Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Karena Besarnya Kasih Yang Ia Miliki Di Dalam Dirinya Semoga Teladang Ini Dapat Diikuti Oleh Setiap Orang Yang Mengalami Penderitaan Dan Ketidak Adilan Dari Sesamanya Dan Semoga Setiap Manusia Engkau Rahmati Dengan Hati Yang Penuh Belas Kasih Sehingga Dapat Memperlakukan Sesama Dengan Kasih Penghormatan Dan Keadilan Dengan Pengantaran Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimuliakan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kendak Mudi Atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Bila Kami Resipi Berada Ini Dan Memilah Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Mengampuni Yang Besalah Kepada Kami Dan Jangan Masukkan Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Bebaskan Salam Maria Penulah Tuhan Jangan Tergihilah Kau Di antara Wanita Dan Tergihilah Buah Keduh Yusuf Sampai Maria Pundak Allah Ketua Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Alin Salam Maria Penulah Masuk Sertan Tergihilah Engkau Di antara Wanita Dan Tergihilah Buah Keduh Yesus Sampai Maria Pundak Allah Kau 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 yang berdosa Ini sekarang waktu kami mati Amin Salam Maria penerah matuh kami mati Amin Salam Maria penurah matilah Tuhan Sertamu sebuah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuh Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus Sangat maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin Salam maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin Salam Maria, Penuh Rahmat Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, sepertinya ketuaan sekarang selalu sepanjang selama abad. Amin Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santu Yosef sekarang dan selama abad. Amin Ya Yesus yang baik, ambillah dosa besar kami, selamatkanlah kami dari akhir neraka, dan hantarlah juga jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan gerahimanmu. Amin Ya Maria, Bunda ekamistasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan hidupilah kami anakmu. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, Salam Hai Raja Orang Yahudi. Dalam peristiwa ini, kita berdoa bagi saudara-saudari kita di benua Eropa. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda ekamistasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi umatmu di benua Eropa. Seringkali penderitaan dan peristiwa-peristiwa traumatis menjadi halangan iman bagi manusia untuk dapat tetap percaya bahwa engkau selalu ada menyertai diri dan hidup mereka. Yesus, anakmu juga, tak lepas dari penderitaan yang diakibatkan oleh manusia, meskipun ia memiliki status sebagai anak keraja. Belajar darinya, semoga umat di benua Eropa, engkau mampukan bertahan melewati penderitaan hidup dan peristiwa-peristiwa traumatis yang mungkin harus mereka alami sambil tetap teguh, beriman, percaya bahwa tak sekalipun engkau akan meninggalkan umatmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami setiap hari ini dan hantunya kesalahan kami, seperti kami pun hantunya kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetap terbebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Selam Maria, meny resposta adalah buah tubuhmu, Yesus. Sekarang imposed figat untuk kita semua bahkan bahwaio angku. Sampai lempar lagi, agar buah tubuhmu sedapa ber pepper, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bunda Maria, Bunda Berlindung, jagalah kami dalam godaan. Agar terluku dari bahaya, hantarkan kami pada putramu. Dia melindungi di dalam surga. Kita lanjut dengan peristiwa sedih yang keempat. Yesus memanggul salibnya ke gunung Golgotha. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgotha. Dalam peristiwa ini kita berdoa untuk saudara-saudari kita di benua Amerika. Ya Bapak, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda Segala Bangsa, kami berdoa bagi umatmu di benua Amerika. Semoga mereka mampu untuk setia memanggul salib kehidupan di tengah arus dunia ini. Salib seringkali ditolak dan dihindari. Kami manusia cenderung hanya menginginkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keabadian. Bukan penderitaan, kesulitan, dan kematian. Yesus sendiri memanggul salibnya dengan taat dan setia karena ia percaya dan menerima semua kehendakmu. Semoga umat di benua Amerika yang mengimani Kristus juga siap menghadapi salib, penderitaan, dan kematian. Menerima salib sebagai bagian yang tak terpisahkan dari jati diri sebagai umat Kristiani. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam, Maria, Benurahmat, Tuhan, Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Sangat, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam, Maria, Benurahmat, Tuhan, Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Sangat, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam, Maria, Benurahmat, Tuhan, Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Sangat, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam, Maria, Benurahmat, Tuhan, Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Sangat, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam, Maria, Benurahmat, Tuhan, Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria, Tuhan Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, Penurahmat Tuhan serta-Mu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Tuhan Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, Tuhan, Sertamu, terpuji langkau di antara wanita dan terpujilah buah kembali Yesus Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, Tuhan, Sertamu, terpuji langkau di antara wanita dan terpujilah buah kembali Yesus Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, benar Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, serta kami, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, benar Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti berat rumah, sekarang selalu sukanya, setelah berat, amin Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santu Yosef, sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari akhir neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan bodoh imanmu, amin Bunda Maria, evangelisasi, bunda segala bangsa, doakanlah dan hindungilah kami anakmu Peristiwa sedih yang kelima Yesus wafat di salib Yesus berseru dengan suara nyaring Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya Dalam peristiwa ini Kita berdoa bagi keluarga yang kita kunjungi malam hari ini Yaitu keluarga Roh-roh Tumewu Ya Bapak Bersama Maria, Bunda, evangelisasi Bunda segala bangsa Kami berdoa Kami berdoa bagi keluarga Roh-roh Tumewu Peliharalah setiap anggota keluarga ini Dengan rahmatmu Kurniakanlah mereka Rahmat kesehatan Kekuatan Kemampuan Kebijaksanaan Dan Persaudaraan Yang menggembirakan Agar olehnya Mereka boleh Menikmati Rejeki Sehari-hari Dan Dengan penuh sukacita Menjadi Pewarta Kabar gembira Bagi setiap orang Yang mereka Jumpai Setiap hari Berkatilah juga Semua Rencana cita-cita Dan harapan Dari keluarga ini Kiranya itu semua Berkenan di hadiratmu Dan boleh berhasil Dengan segala baik Lindungilah pula mereka Dari segala yang jahat Malapetaka Mara bahaya Dan pencobaan Bahkan kami semua Yang berhimpun Di tempat ini Lindungilah kami Jauhkan kami semua Dari virus Corona Yang kami takuti Semoga kami semua Tidak tertular Virus Corona Bapak kami Bapak kami Yang ada di surga Dimuliakanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam Surga Bapak kami Dari Dari hari ini Dan ampunilah Selatan kami Seperti kami pun Mengampun yang bersalah Kepada kami Dan jangan Memasukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi Bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Kesepuluh Salam Maria Ini akan dibawakan Oleh keluarga Salam Maria Bapak Tuhan Sekarang Terpujilah Bapak Tuhan Sekarang Dan terpujilah Bapak Tuhan Yesus Tantang Maria Bapak Tuhan Yang berhenti Sekarang Dan waktu Kami mati Amin Salam Maria Terpujilah Bapak Tuhan Sekarang Dan terpujilah Bapak Tuhan Yesus Tantang Maria Bunda Allah Doakanlah Kami yang berdosa Ini sekarang Dan waktu Kami mati Amin Salam Maria Bapak Tuhan Sekarang Terpujilah Engkau Di antara wanita Dan terpujilah Bapak Tuhan Yesus Tantang Maria Bunda Allah Doakanlah Kami yang berdosa Ini sekarang Dan waktu Kami mati Amin Salam Maria Bapak Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Yang terpujilah Bapak Tuhan Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami yang berdosa Ini sekarang Dan waktu Kami mati Amin Amin Salam Maria Bapak Tuhan Terpujilah Engkau Yang terpujilah Bapak Tuhan Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami yang berdosa Ini sekarang Dan waktu Kami mati Amin 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 wear Amin Salam Maria penerakuan Tuhan sertamu terpujilah engkau yang para wanita dan terpujilah buat tubuh Yesus dan nama dia berada doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penerakuan Tuhan sertamu terpujilah engkau yang para wanita dan terpujilah buat tubuh Yesus dan nama dia berada doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penerakuan Tuhan sertamu terpujilah engkau yang para wanita dan terpujilah buat tubuh Yesus dan nama dia berada doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang selama abad Amin terpujilah nama Tuhan Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef sekarang dan selamat namanya dia Yesus yang baik ampunilah di sebesar kami selamatkanlah kami datang pintar dan angkatlah dua-dua-dua kedalaman terutama mereka yang sangat membutuhkan kerajaan Amin Ya Maria dan Ruh Kudusasi muda segala bangsa doakanlah dan hidungilah kami anak-anak Mada Baksi nomor 542 Amin Ya Maria dan Ruh Kudusasi muda Yesus Kristus doakanlah kami dan Amin ya Engkau punlah gereja, hidungilah kami. Doakan putramu, salam Maria, yang kusur ke dan bumi. Terpujilah engkau di sepanjang masa. Terima kasih. Roh Kudus adalah roh kepenyaran, penghibur atau roh kotos yang akan selalu akhir di tengah-tengah kita dan akan mengajak kita segala sesuatu, mengingatkan kita akan segala sesuatu yang telah dikatakan Kristus kepada kita. memberi kekuatan bagi kita untuk bersaksi dan yang senang biasa menuntun kita sehingga kita mampu membedakan yang baik dan yang buruk yang mempersatukan kita dari segala perbedaan. Mengapa kita gereja harus percaya akan roh kudus? Karena roh kudus adalah satu kebadi dalam kelima maha kudus. Kita percaya bahwa gereja dibimbing oleh roh kudus sehingga iman, pengharapan, dan kasih dalam gereja tidak hilang dalam padang dan musnah. berpercaya akan adanya penyebaran gelahi dalam hidup ini. Sebutkanlah beberapa simbol atau lambang roh kudus dan artinya. Air lambang yang menghidupkan. Air lambang gaya transformasi perbuatan roh kudus. Kawan dan sinar lambang ala yang hidup dan mengelamatan. Mata air lambang kata-kata yang tak terhapuskan dan dia dapat diulangi lagi. Berpati lambang roh kudus. Sebutkanlah salah satu peran roh kudus dalam kehidupan gereja. Dalam gereja katolik dikenal apa yang disebut dengan infabilitas yang artinya Paus dalam hal menetapkan kejadian iman dan moral tidak akan pernah sesat karena dibimbing oleh roh kudus. Manakah struktur perayaan ekaristi? Bagaimana tata gerak umat pada liturgi sabda? Umat berdiri pada saat mendengarkan bacaan pertama, bacaan kedua dan nasmur takdapatkan. Umat berdiri pada saat menanyikan haleluya baik antar injil dan membacaan injil. Pada saat iman membawakan pemilih umat untuk mendengarkan. Semua umat berdiri pada saat syahadat dan doa umat. Secara khusus pada bagian syahadat, umat membungkuk pada saat mengucapkan kata-kata yang digantung dari roh kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Namun pada hari-hari ayat terakhir, umat berdiri pada saat mengucapkan kata-kata tersebut untuk menghormati isteri inkarnasi. Demikian kata kesel pada malam hari ini. Umat yang dikasih Tuhan, tiba-tiba saatnya kita masuk kepada doa penutup. Mari kita berdiri, kita doakan bersama-sama. Kita doakan bersama-sama. Kita doakan bersama-sama. Kami berdiri di hadapanku, ya roh kudus, pada saat kami berkumpul di dalam namamu. Bersamamu sendiri yang membimbing kami. Membuat dirimu nyaman berdiam di hati kami. Menurutkanlah kami jalan yang harus kami temukan. Dan bagaimana kami harus mengikuti jalanan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula kekebetahanan mengalami tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam menaruh kesatuan kami. Agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan apadi. Dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan dari apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap rumah dan waktu. Dalam kesatuan dengan Bapak dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Kita nyanyikan penyanyian. Kita ngutup. Mengasih Maria keinduanku. Menjadi ablinya cita hidupku. Ya Bunda Sudhawi sambut baktiku. Kini ku haturkan doa padamu. Demikianlah ibadah doa rosari kita pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Henny Raung yang telah memimpin ibadah devosi kita pada Bunya Maria pada hari ini. Semoga Ibu Henny dan keluarga selalu diberkati dan dirindungi Tuhan dalam aktivitas dan kerja sehari-hari. Amin. selanjutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kaum keluarga keluarga Roro Tumewu yang telah menyediakan tempat untuk kita umat wilayah rohani Santo Thomas Deket datang beribadah di tempat ini semoga keluarga selalu dirindungi dan diberhasilkan dalam aktivitas semoga akan menjadi harapan cita-cita yang kebaikan ke depan dapat dikabungkan dan dilancarkan oleh Tuhan yang mahasiswa kami dari keluarga Roro Tumewu mengucapkan terima kasih pertama kepada sempit ibadah itu Hennie dan MC padahal ini ada pesawat yang salah menjalankan tugasnya memimpin dan menjadi MC di KTPP pada ibadah Rasadiyah pada malam hari ini terlebih juga pada umat wilayah Thomas Deket yang sudah mengambil bagian dalam deposi kita pada hari yang ke-8 ini semoga kita tetap setia sampai hari yang ke-30 dalam berdeposi kepada Bunda Maria dan terlebih khusus juga pada tim Komsos Parwoki Bunda Teresa dari Kelkuta yang sudah meliput jalannya deposi kita pada malam hari ini semoga kita selalu sehat dan sampai ketemu di hari selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati